Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Miopecode pada seri fundamental Laravel 8. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil integrasi pada database. Jadi di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah database Laravel 8 yang sudah diintegrasikan ke dalam proyek kita. Di sini di file.inv. Nah, pada video kali ini, kita akan lanjut untuk menginstall autentikasi di Laravel. Nah, jadi bagaimana cara instalasi dari autentikasi Laravel? Kita akan menggunakan package yang namanya Jetstream dan juga LiveWare. Oke, teman-teman siapkan dulu proyeknya. Dinyalakan servernya. Oke, lalu jangan lupa internetnya connect ya. Kita akan buka dokumentasi Laravel-nya. Laravel.com Laravel.com Lalu klik documentation. Lalu sini kita akan pilih untuk Laravel 8. Dan kita masuk ke bagian security. Lalu masuk ke klik authentication. Nah, jadi kita akan autentikasi menggunakan Jetstream. Ya, package Jetstream Laravel 8. Nah, di Laravel 7 itu belum ada ya. Jadi ini menggunakan UI. Untuk Laravel 8 ini sudah support installation menggunakan Jetstream. Kita coba lihat. Start. 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 hai 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 security ke authentication lalu masuk ke hai 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 nah disini ada application starter kit dari Arafel Jetstream kita coba klik ya hai 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 klik complete documentation for installation ada di sini adalah rafel Jetstream hai lalu kita akan install menggunakan composer kita masuk ke installation position al di sini ada installing Jetstream you may use Composer to install Jetstream into your new Laravel Project jadi kita akan install menggunakan composer lalu setelah itu kita akan install juga liveware ya jadi kita akan coba install dulu kompos ke Laravel Jetstream ya kita masuk ke project kita di si sam htdocs lalu masuk ke Laravel 8 lalu masuk ke projectnya itu nama basic nah jadi kita akan buka terminal satu lagi di sini kan saya sudah meng running untuk server enter di kita bisa menggunakan cmd bisa di klik bagian sini lalu ketikkan cmd lalu enter cmd enter Hai ke hai 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 nah lalu masuk ke cmd ya command prompt posisinya gitu kita udah masuk ke dirokterisi folder sam htdoc Laravel 8 nama project itu basic nah disini tinggal kita copy copy yang ini copy lalu paste hai 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 Oh Hai harus Hai coba ulangi kontrol C paste nah disini composer required laravel slash stream lalu kita enter otomatis dia menginstall semua kebutuhan dari autentikasi menggunakan cestream, nah ditunggu saja downloading dari laravel streamnya selesai oke teman-teman semua nah saya disini sudah mendownloadnya semua patch cage kebutuhan dari laravel slash stream untuk autentikasi saya sudah semua terdownload lalu setelah itu kita akan download lagi akan install lagi laravel liveware jadi ini bisa kita copy lagi copy lalu paste lagi disini lalu enter kita tunggu sampai dia selesai terinstall nanti kita akan balik lagi oke teman-teman setelah berhasil mendownload dan menginstall dari laravel chat stream dan juga kita sudah berhasil menginstall dan mendownload laravel liveware kita ada kita ada satu langkah lagi yaitu untuk instalasi dari nvm install dan nvm rundev nah bagi teman-teman yang di komputernya belum terinstall node.js saya sarankan install dulu node.js nah dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti seri ini dari awal pasti kita sudah berhasil barang-barang untuk menginstall node.js bisa di cek node minvi nah kalau misalkan sudah muncul versionnya berarti di komputer teman-teman sudah terinstall node.js kalau misalkan yang belum bisa mengikuti dari awal atau bisa langsung install node.js nya di node.js ya di sini di dokumentasi resmi dari node.js nya teman-teman bisa download dan juga install ya yang ini ya oke silahkan download dulu oke setelah menginstall liveware kita akan merunning nvm instalasi nvm dan juga running nvm tapi sebelumnya kita cek dulu di code editornya di sini di folder basic ada file-file dan juga folder tambahan setelah kita berhasil menginstall lara file jetstream dan juga liveware nah di sini ada folder f di dalamnya juga ada tambahan yaitu folder action yang di mana isinya ini ada fortify dan juga jetstream kalau misalkan kita dilihat di sini ada create new user file baru ya password validation reset user password update user password update user profile information dan juga di sini ada folder jetstream di sini ada file delete user nah lalu kita lihat lagi di folder resource di sini ada markdown dan juga views di dalam folder views di sini ada folder tambahan juga ya setelah default setelah menginstall lara file jetstream dan juga liveware di sini masuk folder out ya untuk authentication ya di sini ada layout confirm password robot password login.plate register.plate reset password dan sebagainya dan juga di sini ada layout app quest ya seperti itu ada tambahannya tapi kalau misalkan kita coba masuk ke apa namanya ke projectnya setelah kita coba refresh nah di sini terjadi error base table or not found katanya ya jadi does not exist katanya di sini berarti ada perintahnya juga using have forgot to run the migration jadi setelah tadi kita menginstall lara file jetstream dan juga liveware kita diperintahkan untuk merunning php artisan migrate namun sebelumnya kita harus ini dulu install dulu npm kita copy yang ini kita copy lalu paste atau kalau misalkan nggak bisa kita coba npm install nn npm run dev oke lalu enter ditunggu sampai proses instalasinya selesai oke setelah kita berhasil menginstall nvm dan juga merun dari nvm nya ya jadi instalasinya seperti ini nah kita tinggal jalankan perintah php artisan migrate nah disini tertera ya jadi kita harus diperintahkan untuk menjalankan php artisan migrate namun sebelumnya kita coba cek dulu di codingannya disini muncul dari database nya disini ada folder migration nah disini ada representasi dari tabel nya yaitu ada tabel user tabel password tube factory dan lain sebagainya ya lalu di public disini juga terdapat folder baru setelah menginstallin vm nya ya ada app.js lalu disini juga ada kalau kita lihat nah disini juga ada muncul modul node.js modul lalu yang terakhir ada penambahan disini secara default otomatis dia menambahkan pada routing nya menambahkan satu root untuk middleware authentication menggunakan konfigurasi dari jetstream mantap ya jadi secara default semuanya sudah tertulis setelah kita berhasil menginstalasi Lara file jetstream liveware dan juga npm lalu kita akan coba jalankan migration nya kita coba cek disini di database nya masih kosong tabel nya kita akan coba jalankan ya jalankan menggunakan php artisan migrate php artisan migrate lalu enter oke kita sudah berhasil migration table created successfully lalu kita coba refresh di php myadmin nya ya maka otomatis tabel nya muncul file job migration password create personal access token season user sama dengan file yang ada di migration disini create user create password reset to factory create season table ada semua disini kalau kita coba klik secara default dari tabel user ini menampilkan field dari id name email email verification password to factor secret to factor recovery token remember foto dan lain sebagainya sip mantap ya kalau kita coba masuk ke project nya lalu kita coba refresh nah maka autentikasinya sudah berhasil kita coba lihat disini muncul menu login dan juga register disini menu login dan juga register ini sudah berfungsi dengan baik ya kalau kita coba klik login dia akan masuk ke halaman login dari tampilan default dari jetstream ya kalau misalkan ke register dia masuk ke register mantap ya teman-teman bisa register lalu coba login ya kalau misalkan RLDX kita sudah punya akun bisa langsung login kalau misalkan belum kita bisa register dulu nah di video selanjutnya kita akan konfigurasi dari autentikasinya ya kita akan bikin akun kita akan coba tes login dan juga registernya oke teman-teman semua semoga teman-teman bisa mengikuti video kali ini dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati